Intro Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Dugit dari channel GSL guys Kembali lagi ke Suju guys, Super Junior Ini para Elf nih, ngasih informasi bahwa ini lagu yang paling dibenci sama para member dari Suju guys, di Super Junior Jadi dia spy, gue jadi perasan kenapa dia benci, alasannya apa, gue nggak tahu Apa karena liriknya, aransemen kah, instrumen terlibat, cara mereka nyanyi, notasi, gue nggak tahu juga guys Jadi kita langsung intro aja guys, 1, 2, ceplak Intro Ceplak Oke saatnya, cihui-cihwayan guys, ini Super Junior, spy kita langsung denger ya guys Durasinya hanya 3 menit, 14 guys ya, relatif itu komersial banget guys Oke langsung, ceplak Oke, mi trompet di awal nih Anjir, emang niatnya lawak guys ya, mi trompet terhadap nyeet, kayak balon, kayak suara-suara badut guys, cuma lagi Gila, suju yang terbaik Dong Hei Oke, lagu-lagu karnaval nih guys ya Oke, dimulainya begini Oke, seru, entertaining, buat live sih lagunya Wih Keren sih guys, ini ngambil temanya James buat Ya kayak lagu-lagu spy sih guys, emang tepat banget sih emang judulnya Ini lagu khasnya Suju sih guys, beat-beatnya Keren sih Kenapa dipinci guys, alasannya apaan? Gila, ini mix, eh, mixing-annya sih solid banget sih guys, seru banget guys Wuh, denger vokalnya guys, denger vokalnya guys, ini asik banget, sipecai Wuh, dibuka sama Kyung Hyun Ceritanya kayak robotik, robotik gitu, tat 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 tat, gitu guys ya Oke, Ria Wook Wuh, ada yang di-design, di sound design tuh guys, rada panning, sama dirada feel tuh, wuet, wuet, wuet gitu ya Subby Siwon Groove-nya sih guys Gua gak tau nih, alasan mereka tuh ngebenci lagu ini, gua gak ngerti guys, tapi menurut gua tuh, dari sisi entertaining nih, sangat seru banget buat dibawain live Secara aransemen juga seru banget guys ya Ini by the way, gua rada terkesima dengan muka sindong disini guys, sangat tampan sekali guys ya, dia tampilannya lebih beda disini guys Lanjut Apa yang dibenci sih guys, bingung gua Ya Sung Oke, tadi nuansanya minor-minor sekali guys ya, tararara, di bagian itu, tapi pas masuk bagian verse, dia lebih yang ceria-ceria mayor gitu guys ya Tuh kan nih, halo, yang gitu loh Oke, li tep Sungmin Ah, ini gua jarang denger nih guys Sama Kangin guys ya Oke, masih nuansanya mayor ya Weh, sindong Asik Oke Ini emang dari suaranya, ini gua berasum sih dengan tampilan color coded mereka yang masih muda, ini berarti album-album yang masih yang baru guys ya, mereka masih muda-muda gini guys ya Mungkin masih pala dua ya Wow Apa itu? Konsepnya bagus lagi guys Mayor Oke Let's go Iya, langsung dar Hmm Asik groovy banget guys Keren loh ini Kenapa mereka benci guys? Gue bingung gue Oh, kangen Oke, robotik-robotik lagi disini guys ya Ini sedikit corus gitu guys ya, jadi ada yang pisah sedikit, seru banget Oke Oke, mulai lagi nih, sound design mad, mad, mad Eh, tunggu beatnya, coba gue hitung guys Eh, tunggu beatnya, coba gue hitung guys Dengan mereka yang vibranya lumayan badai guys, gue suka banget jadi kaya kaya rada cut through di mix guys Tadi ya Sung Wow Ini ada video clipnya ga sih? Seru kayaknya Wow Tapi kayaknya menurut gue Suju tuh King of Harmony juga kan, Harmony bagus banget guys, setiap rev tuh kayak blendnya gimana gitu guys Sampai diikutin sama adek-adeknya kayak EXO, si NCT guys itu sering banget Harmony, pecah Harmony Tapi itu kayak distort gitu, asik banget soundnya guys Sound design sih, kayak disini nih Dong He Asik Vokalnya kuat ya, kuat banget guys Gila tuh kayak di keyboard gue, dimainin modulasinya guys, tombol itunya guys Nih Wah itu keren, itu keren, siapa gue gak tau Letup Oh, sungmin Wah Abis harusnya Iya Itu berasa banget ya, berasa EXO nya itu terakhir-akhir pake keyboard guys, sound-sound Sound-sound Yamaha PSR kayaknya guys ya Tapi yang pasti nih, gue ngebahas dari segi komposisi, ini emang vokalnya solid banget di rev guys ya Mereka punya karakter yang kuat-kuat, jadi Kayak rada susah dibawa, gue bakalan tau nih Suju guys Secara genre pun tuh masih Suju banget guys, gue denger lagu Suju Genrenya hampir kurang lebih sama kayak begini semua guys, part-partnya, beat-beatnya Gue gak tau, ini Suju apa SM, gue gak tau Kalian mungkin bisa kasih penjelasan di bawah, di kolom komentar guys Oke guys, sekian dari gue, terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Jangan lupa untuk cipta melalui subscribe Klik sign out, bye-bye